Hai hai assalamualaikum hari ini kita membuat bulung-bulung buah naga yuk pertama-tama kita siapkan dulu teruk terikus rapat satu buah naga sama ovaletnya sama warna-warna merah baking powder dan juga perisa yuk kita membuat pertama kita ceplukan dulu telurnya saja ya seperti ini sendok ovalet setengah sendok baking powder setengah sendok lapasir lalu kita mixer deh hingga berbuih dan mengembang setelah lembut seperti ini dan mengembang beri perisa supaya harum kuenya beri pewarna merah lalu kita masukkan potongan buah naga dan mixer mixer semuanya menjadi satu aduk-aduk semuanya lalu kita masukkan tepung terigunya lahan-lahan menjadi satu lalu aduk-aduk terus pakai spatula dengan over mix ya lalu kita masukkan mentega cair setengah saja ya lalu kita aduk-aduk terus menjadi satu setelah diaduk-aduk semuanya menjadi satu seperti ini setelah ini setelah ini kita siapkan loyang yang telah diolesin kertas roti seperti ini lalu kita masukkan dalam loyangnya yang berukuran panjang kotak-kotak seperti ini ya selama 30 menit lalu kita akan membuat wet cream yang untuk isiannya lalu kita masukkan ke dalam freezer selama 20 menit supaya agak membeku sudah dikeluarkan dan matang seperti ini kita atasnya akan memoles dengan wet cream setelah dingin seperti ini oleskan diatasnya dengan wet cream seperti ini ya lalu kita parut keju atasnya hingga banyak hingga banyak dan juga keju parut diatasnya selamat mencoba dan tinggal potong-potong deh